Bentrok Rimba Persilatan Jilid 22 Gurun Pasir, pasir berwarna kuning bergulung-gulung tertiup angin, tampak seorang pemuda berdiri tegak di tepi gurun pasir itu. Pemuda itu adalah Buncing, dia seorang diri melakukan perjalanan yang sangat jauh datang ke gurun pasir guna memenuhi perjanjian yang diadakan dengan se-giok siang. Pikirnya jika orang lebih banyak lagi yang datang memenuhi perjanjian itu, mungkin malah sebaliknya membahayakan jiwa siya siowin serta bwe jiok. Dia seorang diri berdiri di perbatasan gurun pasir itu, entah setelah bertemu dengan se-giok siang bagaimana sebaiknya, barisan nggau heng kiam tin telah diatur, tapi tujuh buah hiolo kuno peninggalan Tian Jan Su itu tetap terjatuh ke tangan golongan Pulau Hyat Kuang Tu di Laut Selatan. Dirinya sudah tentu harus berangkat untuk merebut kembali, tapi sekali berangkat ke Lam He paling sedikit membutuhkan waktu tiga bulan dan paling lama satu tahun lamanya, apalagi belum tentu mendapatkan beritanya. Dia mengkhawatirkan keselamatan dari bwe jiok serta siya siowin, terpaksa ia meneruskan untuk berangkat ke gurun pasir terlebih dulu. Setelah menenangkan pikirannya, mulailah dia mengerahkan tubuhnya berjalan memasuki gurun pasir itu, dia mengingat arah jalan waktu dulu dilaluinya, asalkan jangan terdapat angin taupan yang hebat saja, tentunya tak mungkin akan tersesat arahnya. Sinar matahari yang menyinari di tengah gurun pasir itu sangat panas sekali, bagaikan dipanggang saja, sedang pasir. Berwarna kuning pun sangat panas sekali, sukar ditahan dia sedikit membungkukan tubuhnya, dengan sekuat tenaga berjalan ke arah kolam kecil yang terdapat di tengah gurun pasir itu. Matahari mulai berputar ke arah barat, setelah berjalan seharian penuh, dari kejauhan mulailah nampak kolam kecil itu. Buncing memandang ke arah kolam kecil itu, dalam hatinya entah merasakan girang atau berduka, dia menghirut napas panjang dua dan berjalan ke arah kolam kecil itu dengan perlahan. Terdengar suara tertawa yang sangat ringan, buncing segera membalikan tubuhnya memandang, nampak sak giyok siang dengan tegak berdiri di belakang tubuhnya, dia menjadi termangu-mangu, nampak saat ini sak giyok siang sangat marah sekali, dalam hatinya menjadi merasa agak lega. Dia mengira kalau dilihat dari sikap sak giyok siang sekarang ini mungkin tidak terlalu buruk sambil tersenyum ujarnya. No nasib, baik-baik saja kah? Sok giyok siang dengan perlahan tertawa sahutnya. Engkau datang ingin menjemput kedua orang sumo aimu itu kah? Buncing tanpa sadar telah menganggukan kepalanya, tetapi tak sepatah katapun yang diucapkan keluar, Sok giyok siang tertawa lagi, setelah mengeritkan matanya, ujarnya. Ketujuh buah hiolo kuno itu apa sudah kau bawa kemari? Buncing nampak sinar sesat itu berkelebat-lebat lagi pada sepasang matanya, hatinya menjadi berdebar, ujarnya. Tidak, benda-benda itu telah berhasil direbut oleh orang-orang dari Pulau Hiat Kuang Tu di Laut Selatan. Sok giyok siang hanya tersenyum tanpa menjawab sepatah katapun. Terdengar Buncing berkata lagi, Suhuku sekalian telah mengatur barisan Ngo Heng Kiam Tin, tetapi muncul seorang aneh yang membunyikan gentanya dan memukul pecah barisan Ngo Heng Kiam Tin tersebut Sok giyok siang tersenyum, ujarnya. Jika seandainya ketujuh buah hiolo kuno peninggalan Tian Jan Su itu berhasil kau rebut, apakah kau kabur membawanya kemari untuk ditukarkan dengan mereka berdua? Buncing termenung tak menjawab, Beberapa waktu kemudian baru ujarnya dengan perlahan ji kalau dipandang periu, pada saat itu pasti aku dapat melaksanakan segiok siang mengangkat kepalanya memandang bulan yang baru saja muncul dari arah timur, sinar sesat tak henti duanya berkelebat pada sepasang matanya yang sangat indah itu, dengan perlahan ujarnya. Aku dapat membunuh mereka berdua Buncing menjadi sangat terkejut, Teriaknya, Nona tak dapat melakukan hal ini Sok giyok siang tidak memperdulikan perkataan dari Buncing ini, dia mengangkat kepalanya memandang lagi ke arah sinar bulan, pada mulutnya tersungging suatu senyuman yang sangat tawar. Buncing sekali lagi menjadi terkejut, dia nampak pada sepasang matu Sok giyok siang berkelebat sinar matu yang berwarna hijau, sinar matu itu tak henti-hentinya bergerak pada matanya, suatu sinar matu yang sangat menakutkan sekali. Beberapa waktu telah lewat, terdengar Sok giyok siang memecahkan kesunyian ujarnya. Kau pasti akan menolong mereka berdua? Tanda petik. Bagaimanapun juga aku menolong mereka senyuman pada bibir Sok giyok siang menjadi lenyap ujarnya. Jikalau demikian baik, aku mengijankan kau membawa pergi mereka berdua dengan batas waktu selama setengah jam lamanya, setelah lewat setengah jam sekalipun kau di ujung langit pun akan ku kejar untuk membunuh kalian bertiga, hati Buncing menjadi bergetar, dia mendungakan kepalanya memandang bintang dua yang bertaburan di angkasa, sesaat kemudian baru ujarnya. Kalau memangnya Nona telah mengambil keputusan demikian, aku Buncing terpaksa mengikuti perintah saja, Sok giyok siang membawa Buncing berjalan ke arah rumah kayu itu. Buncing sadar bahwa di dalam setengah jam lamanya tak mungkin dia dapat berhasil melarikan diri, dia tidak berjalan mendekati rumah kayu itu, dengan perlahan dia duduk bersilah di bawah pohon yang sangat besar. Sekali lagi dia ingin mencoba menggunakan ilmu Chiat Jien Hang dari Hiat Mokeng untuk mendapatkan kemenangan. Ilmu Hiat Mokeng merupakan suatu kepandayan silat dari golongan sesat, dengan kepandayan yang dilatih Buncing saat ini jauh berbeda sekali, dia berbuat demikian itu bukan saja merusak hawa murninya, bahkan perbuatannya ini dilakukan untuk ketiga kalinya. Sok giyok siang pernah memperingatkan kepadanya untuk tidak menggunakan ilmu tersebut sekali lagi. Kalau tidak darahnya menjadi kering dan binasa, tetapi saat ini dia mau tak mau terpaksa sekali lagi harus menggunakan ilmu itu untuk menghadapi Sok giyok siang yang memiliki ilmu silat demikian tingginya itu. Sok giyok siang membuka pintu rumah kayu itu, kemudian memandang tajam ke arah Buncing. Wee giyok lan sie siowin segera meloloskan diri keluar dari rumah itu, kedua orang itu pun dengan termangu-mangu memandang ke arah Buncing. Kepada kedua orang gadis itu ujar segiok siang dengan tawar, setengah jam kemudian aku akan mengadakan pertempuran dengan dia untuk menentukan siapakah yang menang, kalian berdua saat ini tak usahlah mengganggu dia. Sehabis berkata dia berjalan memasuki salah satu ruangan dari rumah kayu itu dan mengambil keluar sedilah pedang panjang. Wee giyok serta sie siowin bersamaan menjadi berdiri termangu-mangu di sana. Buncing dengan perlahan-lahan menjalankan ilmu hiatmo, sehingga jalannya darah dibuat menjadi lurus dan terbalik, sehingga seluruh hawa darah berkumpul menjadi satu. Setengah jam berlalu dalam sekejap mati saja. Dengan tawar ujar segiok siang kepada Buncing. Sudahkah kau menjalankan ilmu-mu? Buncing dengan perlahan bangkit berdiri dan mencabut keluar pedang cinghang kiamnya, segiok siang yang nampak Buncing mencabut keluar pedang cinghang kiam itu dia agak terkejut, sinar matanya berkelebat segera pula bermunculan kehijau-hijauan dari matanya. Tubuh Buncing dengan cepat melompat tinggi, dengan pedangnya menusuk ke pelipis segiok siang. Pedang panjang segiok siang berturut-turut berkelebat, tubuhnya melayang dengan gesitnya, berturut-turut melancarkan 7-8 kali serangan ke arah Buncing. Buncing mulai merasakan hawa panas di dadanya makin lama berputar makin cepat, gerakan pedangnya pun makin menyerang makin bertambah cepat, pedangnya bagaikan terjunnya air deras dari puncak gunung yang tinggi, tak henti-hentinya mengalir keluar cahaya matu dari segiok siang yang berwarna kehijau-hijauan itu tak henti duanya berkelebat, dia pun dengan sekuat tenaga balas melancarkan serangan. Sok Giyok Siang dengan mendatarkan pedangnya menahan serangan pedang Buncing, dengan cepat Buncing menggunakan tiga jari tengahnya mendorong, pedang Qinghang kiamnya dari depan segera miring ke samping menerjang ke bawah telinga Sok Giyok Seng. Sok Giyok Siang menjadi sangat terkejut, dia sebenarnya melihat pedang yang dicekal oleh Buncing itu sebilah pedang pusaka yang sangat tajam, selalu tak berani berbentur dengan ujung pedang dari pedang Qinghang kiam itu, tetapi saat ini dia terdesak untuk mengangkat pedangnya menyambut datangnya serangan. Terdengar suara yang sangat perlahan, pedang yang dicekal di tangan Sok Giyok Siang itu telah terpapas putus setengah bagian pada saat itu Buncing merasakan hawa yang sangat panas itu terus menerjang ke otaknya, terasa otaknya menjadi agak berat dan pening, urat nadi pada tubuhnya menjadi membesar dan amat sakit. Dengan keras dia meraung, dengan seluruh tenaga dia melancarkan ilmu Hang Lui Chiet Kiam gerakan pedangnya bagaikan angin taupan yang mengaduk samudera, dan sambaran petir di puncak gunung, pedang Qinghang kiamnya yang dicekal di tangannya itu berputar mengeluarkan suara raungan angin dan petir yang memekikan telinga, tak habis-habisnya menekan ke tubuh Sok Giyok Siang. Wajah Sok Giyok Siang berubah menjadi pucat pasi, dengan potongan pedangnya sekuat tenaga dia menyambut serangan musuh, jurus serangannya berkelebat dengan hebatnya, tak lama kemudian potongan pedangnya itu kini tinggal sebuah gagang pedangnya saja. Hampir-hampir saja Buncing tak kuat menguasai dirinya, pedang Qinghang kiamnya diselingi dengan suara menyambarnya angin dan petir, terus-menerus menerjang ke arah Sok Giyok Siang. Sok Giyok Siang saking terkejutnya sampai berdiri mematung di sana, pandangan Buncing menjadi terang kembali, senyuman Sok Giyok Siang berkelebat kembali pada benaknya, gambaran gadis pada Tian Tuon itu demikian cantik dan agungnya. Bagaimanapun juga Sok Giyok Siang tetap merupakan tuan penolongnya, dia tak mungkin dapat membinasakan Sok Giyok Siang di bawah pedangnya. Bayangan itu berkelebat dengan cepatnya di dalam benaknya, dengan keras dia menarik kembali serangannya, tetapi bagaimanapun juga tak dapat dicegah lagi gagang pedangnya berhasil mengenai batok kepala dari Sok Giyok Siang, terdengar Sok Giyok Siang mendengus dengan berat dan roboh ke atas tanah. Boan Qing menjadi sadar kembali, dan berdiri termangu dua di sana, pada tangannya terlihat darah yang masih segar Sok Giyok Siang ternyata telah binasa di tangannya. Si E Siao Win dengan cepat lari mendekat, sambil menggoyangkan tangan Boan Qing teriaknya. Qing Koko, engkau telah berhasil memukul roboh dia, kepandaianmu sungguh sangat tinggi sekali, kini kita dapat pergi dari tempat ini. Boan Qing dengan termangu-mangu memandang Sok Giyok Siang yang berbaring di atas tanah. Dwe E Giyok dari kejauhan memandang Boan Qing serta Si E Siao Win, kemudian membalikan tubuhnya seorang diri meninggalkan tempat itu dan berjalan pergi ke tengah gun pasir yang esunyi itu. Boan Qing mengeluarkan suara tertahan, matanya memandang ke arah Dwe E Giyok. Sepasang, Si E Siao Win nampak sikap Boan Qing demikian cemasnya itu, bagaikan baru sadar dari lambunan dia pun mengeluarkan suara tertahan, dengan cepat melepas tangan Boan Qing setelah berdiri termangu-mangu sejenak berlarilah di aku arah yang lain. Boan Qing dengan tertegun memandang ketiga orang gadis itu, dia mempunyai niat untuk pergi mengejar, paling tidak harus berhasil mengejar salah seorang dari mereka, tetapi pada saat ini dia sama sekali tak mempunyai tenaga untuk menuruti suara hatinya itu, darah yang mengalir terbalik itu mengakibatkan seluruh tubuhnya menjadi lemas tak bertenaga. Pedangnya mulai berputar tak henti-hentinya pedang Qing Hang kiam datangnya pun dengan perlahan-lahan terlepas dari tangan, darah segar memancar keluar dari mulutnya dan dia jatuh tak sadarkan diri. Tapi Bu E. Giyok serta si Asya Wen telah pergi jauh sekali, tak seorang pun yang berada di sampingnya. Entah setelah lewat beberapa waktu, Boan Qing dengan perlahan baru mulai mementangkan sepasang matanya, dia tidak mengetahui kini dia berada di mana, tetapi ia paling mengherankan dirinya yaitu ternyata dirinya masih dapat mementangkan matanya. Sinar matanya memandang di mana pertama kali dia mementangkan matanya, dia masih ingat, yang benar dia berbaring di atas pasir kuning di tengah gun pasir yang sungi, tetapi sekarang siang harikah tanda tanya atau malam. Hari mengapa tak terlihat bintang-bintang yang bertebaran di angkasa atau matahari dia tak mengetahui kini berada di tempat mana. Mendadak terdengar suara pujian Buddha, seorang pendepta tua yang sangat ramah sekali muncul di hadapannya, Boon Qing menjadi tertegun, pendepta tua itu sambil tersenyum, ujarnya. Pincheng Wong Haou, Boon Sicu telah pingsan selama setengah bulan, kini dapat menjadi sadar kembali, sungguh sangat mengembirakan sekali, Boon Qing segera mengetahui kalau dirinya telah ditolong oleh orang lain, tapi yang sangat mengejutkan adalah dirinya bagaimana dapat pingsan selama setengah bulan, dalam hatinya dia merasa terkejut, mengapa pendepta tua ini mengetahui kalau dirinya si Boon. Dengan termangu-mangu dia berpikir, ingin membuka mulut untuk bertanya, tapi takut kalau dirinya belum sadar benar dua sehingga salah menanyakannya. Wong Haou Ottaisu tersenyum ujarnya lagi. Boon Siaw Sicu menggunakan ilmu Hiat Mokeng untuk membalikan mengalirnya darah serta hawa murni di dalam tubuhmu, sampai kini baru saja semibuh kembali, untung napasnya tak sampai menjadi putus karenanya, Boon Qing begitu mendengar Wong Haou Ottaisu berkata demikian, segera mengetahui kalau dia pastilah seorang angkatan tua dari dunia persilatan, dengan cepat ujarnya. Terima kasih Taisu telah menolong jiwaku sehabis berkata pada otaknya terasa agak pening sambil tertawa ujar Wong Haou Ottaisu lagi. Boon Siaw Sicu lebih baik jangan banyak bicara sehingga mungkin mengakibatkan sukar untuk menyembuhkan lukamu itu. Boon Qing menghirut napas panjang dua, terasa tubuhnya agak baikan, lalu tanyanya kepadanya Wong Haou Ottaisu. Gadis di sampingku itu dia bagaimana? Dia selalu memperhatikan keadaan dari Sak Giyoks yang juga adalah cuan penolongnya, bagaimanapun juga apabila dia membinasakan Sak Giyoks yang di bawah pedangnya, hal ini adalah suatu pekerjaan yang tak mungkin terjadi. Dengan tajam dia memandang ke arah Wong Haou Ottaisu, dia telah menolong dirinya, sudah tentu juga mengetahui dirinya Sak Giyoks yang kini berada di mana. Sambil tertawa sahut Wong Haou Ottaisu, telah dibawa pergi oleh Pek Lian Sian Seng, Oha, sahut Bun Qing, Pek Lian Sian Seng mengangkat nama bersama-sama dengan iblis dari selatan, Seng Kuan Yeu, kalau memangnya dia telah membawa pergi Sak Giyoks yang, sudah pasti dia tak sampai menemui ajalnya. Terdengar Wong Haou Ottaisu berkata lagi, Tahukah kau siapakah sebenarnya Sak Giyoks yang itu Bun Qing sendiri memangnya tak mengetahui asal lusuh dari Sak Giyoks yang itu, kini Wong Haou Ottaisu bertanya demikian terhadapnya, dengan termangu-mangu dia memandang ke arahnya. Wong Haou Ottaisu sambil menundukan kepalanya ujarnya. Neneknya adalah merupakan gadis yang paling cantik di seluruh Kang Lian waktu itu, dia bernama Sak Ching Hong, Oh Yang Buk Yee yang disebut orang sebagai setan paras elok sudah tentu tak mungkin akan melepaskan dirinya, Sak Ching Hong akhirnya melahirkan seorang puteri, biasanya korban di tangan Oh Yang Buk Yee tak seorang pun dibiarkan untuk hidup lebih lama lagi, tapi dia telah melepaskan Sak Ching Hong, dan menanti setelah puterinya itu tumbuh menjadi seorang gadis, dia pun mengakibatkan puterinya sendiri itu menjadi mengandung, karena urusan inilah memaksa dia untuk bersembunyi selama 30 tahun lamanya, hati Bun Ching menjadi bertambah berat, Oh Yang Buk Yee adalah ayahnya, tapi dia pun sebagai kakeknya, hal ini sungguh sangat aneh sekali. Weng Hao Tai Su melanjutkan perkataannya, karena hubungan dari Oh Yang Buk Yee yang demikian tak karuannya itulah mengakibatkan darah di dalam tubuh Sak Giyoks yang mengandung racun, dia kini adalah seorang gadis gila hati Bun Ching menjadi tergetar, saking kagetnya sampai duduk pun tak sanggup lagi, Sak Giyoks yang adalah seorang gadis gila sungguh tak pernah disangka olehnya, sinar matanya yang berwarna kehijau dua andan sangat menakutkan itu berkelebat lagi di depan matanya, tanpa terasa tanyanya kepada Wang Hao Tai Su. Lalu dia meminta ketujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jansu itu untuk apa? Wang Hao Tai Su setelah termenung sejenak baru, sahutnya. Dia adalah anak murid dari Tian Tai Ku, sedang Tian Tie Ku telah dibinasakan di tangan Tian Jansu, oleh sebab itulah dia menginginkan ketujuh buah Hiolo Okuno tersebut. Bun Ching berdiam diri tak berkata dia tidak mengetahui Sak Giyoks yang kini berada di mana, kepada Wang Hao Tai Su tanyanya lagi. Dia apakah masih dapat disembuhkan? Wang Hao Tai Su memandang tajam ke arah Bun Ching kemudian dengan nada yang perlahan sahutnya. Darahnya mengandung racun sukar sekali untuk disembuhkannya, kecuali kalau diganti dengan darah yang baru, tetapi hal itu tak mungkin bisa terjadi. Bun Ching dengan termangu-mangu berdiri di sana, beberapa saat kemudian baru ujarnya kepada Wang Hao Tai Su. Kalau begitu bagaimana sekarang keadaannya? Sahut Wang Hao Tai Su. Sekarang untuk sementara dijaga oleh Pak Long Sian Seng dia berhenti sejenak kemudian lanjutnya lagi. Bun Xiao Si Chu terhadap ketujuh buah Hiolo Okuno peninggalan Tian Jan Su itu masih belum melupakannya bukan? Bun Ching menjadi terkejut, dan masih mengingatnya dengan baik, ketika dia hendak berangkat ke Gurun Pasir telah mengadakan perjanjian dengan suhunya untuk mempersiapkan perahu besar menanti setelah dia berhasil menolong kedua orang gadis itu segera berangkat menuju ke Pulau Hiat Kuang Tu di Laut Selatan. Sungguh tak disangka sekali pingsan telah melewati setengah bulan lamanya, dia menjadi termangu-mangu tak dapat mengecapkan sepatah katapun. Sambil tertawa ujar Wang Hao Tai Su. Orang-orang golongan Pulau Hiat Kuang Tu itu apabila berhasil mendapatkan rahasia dari Tian Jan Su, kiranya saat ini tak seorang pun yang akan berhasil mengalahkan mereka, Wang Hao Tai Su begitu mengungkat Pulau Hiat Kuang Tu, hati Bun Ching menjadi tergerak, ujarnya. Pada pertemuan di Loteng Oei Hoklo pada bulan 8 malam Tiong Chiu, apakah Tai Su telah membantu aku sekeru diam-diam Wang Hao Tai Su tertawa-tawar ujarnya. Hal itu adalah sekeru kebetulan saja aku lewat di tempat ini, tenaga dalam yang dimihiki iblis itu sangat tinggi sekawi, bukannya aku dapat melawannya, terpaksa aku hanya mengundurkan diri saja. Tanya Bun Ching lagi. Siapakah orang itu, dapatkah Tai Su memberikan penjelasan? Wang Hao Tai Su termenung sejenak kemudian sahutnya. Orang itu adalah iblis dari Pulau Hiat Kuang Tu yang berhasil dikalahkan oleh Tian Jan Su waktu itu, siapakah sebenarnya aku sendiri kurang begitu jelas. Waktu itu pun hanya Tian Jan Su seorang yang berhasil menemui dia dan mengetahui wajah aslinya. Aku dengar bahwa kepandayan yang dimilikinya itu tidak di bawah dari Tan Kocun yang mengangkat nama bersama dengan Tian Jan Su. Bun Ching menjadi termenung, dilihat dari kepandayan orang yang membunyikan genta itu, kiranya pada saat itu sukar sekali untuk mendapatkan orang yang memiliki kepandayan seimbang dengan dia, sedang kepandayan dari Pek Leng Sianung pun masih jauh di bawah kepandayan dari Tian Jan Su serta Tan Ko. Sun waktu itu orang yang membunyikan genta itu kalaupun memiliki kepandayan yang demikian tingginya itu, lalu apa gunanya merebut ketujuh buah Hiolo Kuno peninggalan Tian Jan Su itu? Terdengar Wang Hao Atai Su berkata lagi, Kepandayan pada ketujuh buah Hiolo Kuno itu aku kira pada saat ini hanyalahkah seorang yang dapat memahaminya, waktu itu ketika Tian Jan Su meninggalkan ketujuh buah Hiolo Kuno ini pun hanya kau seorang yang hadir di kalangan, dengan tindakan dari Pulau Hyat Keang Su yang kasar ini sudah tentu mengandung maksud untuk menguasai daerah Tionggoan, ketujuh buah Hiolo Kuno itu kau haruslah berhasil mendapatkannya kembali, dalam hati Bun Ching merasa agak menyesal, pada waktu itu sekalipun dengan metu kepala sendiri dia melihat Tian Jan Su meninggalkan kepandayannya, tetapi sampai kini dia masih belum mengetahui dengan jelas maksud dari Tian Jan Su. Jika dipikir kembali sampai kini dia masih tidak jelas. Sambil tertawa ujar Wong Hao Otaisu, Sekarang kau tak usah banyak pikir lagi, yang penting jagalah baik dua kesehatanmu, beristirahatlah sejenak sehabis herkata dia balikan tubuhnya dan berjalan pergi. Bun Ching dengan keras berpikir, Sok Giyok Siang adalah seorang gadis gila, dia menyangka pun tidak pernah, masih Bu E. E. Giyok serta Sia Sia Win mereka dengan gusat pergi, entah kini bagaimana keadaannya. Dia makin berpikir makin bertambah lelah, tanpa terasa dia jatuh pulas dengan nyenyaknya. Berturut dua dia beristirahat selama tiga hari lamanya, barulah sembuh benar dua dari lukanya. Wong Hao Otaisu segera berpisah dengannya, seorang diri berkelebat meninggalkan tempat itu. Bun Ching memandang bayangan punggung Wong Hao Otaisu, dalam hatinya dam dua menghela nafas, manusia dua aneh di dunia ini sungguh sangat banyak sekali sukar dihitung, hanya tak pernah munculkan dirinya di kalangan dunia perselatan. Dia pun membalikan tubuhnya melanjutkan perjalanannya menuju ke lautan timur. Setelah melewati gunung sia-sia-san, kurang lebih telah lewat setahun lebih, sekali lagi dia menginjak daratan Tionggoan, dalam hal ini adalah semata mati urusan tujuh buah hiolo kuno itu, tanpa terasa dia menjadi menghela nafas. Bun Ching sambil membopong kedua tangannya memandang hombak yang menggulung di lautan timur itu. Air laut dan tepi pantai masih tetap seperti semula, di mama untuk pertama kalinya dia mendarat, tetapi di belakang tubuhnya, di dalam dunia Kangowo entah telah berapa orang yang binasa karena ketujuh buah hiolo kuno itu, dan entah berapa orang aneh yang telah turun gunung pun, entah berapa banyak kawanan jago buling yang bersatu padu dengan tujuan yang sama. Dia memandang hombak laut yang memecah di pantai, waktu telah berlalu terlalu lama sekali, satu bulan telah berlalu tanpa terasa, terpikir olehnya mungkin suhunya tak mungkin dapat menanti dirinya di tempat itu. Baru saja ia berpikir demikian, dari kejauhan muncullah sebuah perahu besar yang sangat dikenal olehnya, dalam hatinya segera terasa senagat girang sekali, itulah perahu besar milik Iebok Toju. Perahu layar itu makin lama makin membesar, pada saat ini Buncing telah dapat melihat Iebok Toju dengan memakai baju berwarna hijau berdiri di ujung perahu. Dalam hati Buncing makin merasa girang, tidak menanti perahu layar itu menepi, dengan cepat dia meloncatkan dirinya ke atas perahu itu, sambil tersenyum Iebok Toju memandang ke arahnya, untuk sesaat tak seorang pun yang mengangkat bicara. Buncing merasa heran mengapa Iebok Toju tidak mengungkit urusan mengenai Sia Sia Win, baru ia akan membuka mulut bertanya, Iebok Toju sambil tersenyum telah berkata, Sia Win telah pulang kembali. Buncing menjadi termangu dua, tanyanya, baik duakah semua Ie sekarang ini? Sekalipan dalam hatinya terasa agak terperanjat, tetapi dalam hatinya ia jauh merasa lebih baik daripada tadi. Ujar Iebok Toju lagi. Nona Buwe Giok telah mengikuti suhunya pergi ke Lemhei, urusanmu itu aku telah mengetahui seluruhnya. Hati Buncing terasa agak berat, sambil paksakan diri tersenyum ujarnya. Asalkan mereka dengan selamat dapat tiba di rumah, itulah sudah sangat baik sekali. Iebok Toju memandang tajam ke arah Buncing beberapa waktu kemudian baru ujarnya, Naka beberapa hari ini telah menyusahkan dirimu, aku lihat wajahmu pun banyak berubah. Buncing menundukan kepalanya tak menjawab, Iebok Toju terhadap dirinya masih tetap begitu baiknya, dia tidak mengetahui si ee siowin semuanya sangat baik terhadap dirinya. Tetapi perpisahan waktu di Gunung Siong San, telaga naga dingin, Buwe Giok demikian menariknya sehingga sukar sekali baginya untuk melupakan selama hidupnya, dia tak dapat tidak mencintai Buwe Giok. Iebok Toju memandang sejenak ke arah Buncing, kemudian dengan perlahan menghela nafas, dia tahu dalam hati Buncing lebih menyukai Buwe Giowjarnya kepada Buncing. Nak, ada urusankah sendirilah yang harus membutuhkannya, apabila kau mengambil keputusan karena orang lain, maka akhirnya akan menyesal seumur hidupmu. Hati Buncing terasa bergetar, dengan bimbang dia mengangkat kepalanya memandang Iebok Toju. Iebok Toju dengan tanpa terasa telah tersenyum, kemudian mendungakan kepalanya memandang ke permukaan laut, nampak perahu layar itu telah bergerak memutar haluan dan berlayar menuju ke Pulau Iebok Toju. Ke lautan timur orang-orang yang mengemudikan perahu serta yang berdiam di Pulau Iebok Toju. Sebagian besar adalah merupakan orang-orang bawahan dari Tanko waktu itu. Dia sambil membawa bekas orang-orang bawahan Tanko Cun berlayar menuju ke laut timur, dan mencari sebuah pulau yang kosong untuk memperingati Tanko Cun, sedang dia sendiri pun menduduki tempat kedudukan Iebok sehingga pulau kosong itu diberi nama sebagai Pulau Iebok Toju. Dia menjadi sangat heran, sekarang mendadak dia teringat kembali kepada Sih Tewo Hoa, dia sendiri pun merasa sangat terkejut dan heran mengapa dirinya dapat mendadak teringat kepadanya, hal itu adalah peristiwa yang belum terjadi selama 10 tahun ini. Ombak laut memukul tubuh perahu sehingga tak henti duanya mengeluarkan suara yang nyaring. Iebok Toju menghela nafas, dia mengedip-ngedipkan matanya untuk menghilangkan bayangan Sih Tewo Hoa dari benaknya. Kemudian sambil tersenyum ujarnya kepada Buncing, Nak beberapa waktu ini telah melelahkan dirimu, aku kira lebih baik kita kembali ke Pulau Iebok Toju untuk beristirahat beberapa waktu, sambil tertawa sahut Buncing. Suhu, aku tidak lelah, tak mengapa, apalagi. Iebok Toju mengerutkan alisnya sambil tersenyum ujarnya lagi. Masih ada urusan apakah? Dia menginginkan Buncing kembali ke Pulau Iebok Toju terlebih dahulu, dalam hatinya sebenarnya mengharapkan Buncing mencintai Sia Xiaowin, Buncing adalah dia yang memelihara hingga besar, sedang Sia Xiaowin adalah putrinya, dia mengharapkan mereka berdua dapat hidup bersama untuk selamanya. Buncing yang setelah termenung sejenak kemudian menceritakan peristiwa di mana dia bertemu dengan Wong Hao Otaisu. Iebok Toju hanya tertawa-tawar, dia menganggap hal ini tidaklah mengapa, sambil membalikan tubuhnya dia. Menggerakkan tangannya, layar dari perahu itu segera dibentangkan dan berlayar menuju ke Pulau Iebok Toju. Berjalan beberapa saat, Iebok Toju diam dua mengerutkan alisnya, pada saat ini udara telah hampir mendekati senja, matahari menghilang dari arah barat, tetapi di sekitar di mana matahari itu tenggelam menampilkan suatu pemandangan yang sangat indah sekali. Dia yang berdiam di lautan timur itu hampir mendekati 20 tahun lamanya, segera mengetahui kalau beberapa waktu kemudian akan terjadi angin taufan yang sangat dasyat. Buncing sendiri sudah tentu mengetahui akan hal ini, dia memandang ke angkasa, nampak mega di angkasa itu bergerak sedikit pun tidak, sedang perahu layar itu berlayar dengan sangat perlahannya, bagaikan sedikit angin pun tidak ada. Iebok Toju memandang arah angin, dan memberitahukan anak buahnya untuk mulai menurunkan layarnya, untuk menanti setelah angin taufan lewat baru dipasang kembali, dan yang terpenting adalah jangan sampai kehilangan arah yang sebenarnya. Matahari baru saja tenggelam, arah bertiupnya angin telah berputar haluan, sedang angin yang bertiup pun dari kecil berubah menjadi besar orang, dua orang di atas perahu sejak semula telah mengadakan persiapan, asalkan arahnya tidak sampai lenyap angin taufan bila telah lewat semuanya asal berubah jadi tenang kembali. Mendadak angin taufan mulai menyerang datang, diikuti dengan hujan yang hebat sekali. Kedua orang itu baru saja akan kembali ke dalam ruangan perahu, mendadak di depan mace boncing melihat ada sesuatu benda dengan teriaknya. Ada perahu nada yang sangat terperanjat. Iebok Tocu juga merasa sangat terkejut, segera dia menengok memandang, begitu dia melihat perahu itu, wajahnya segera berubah hebat, sebuah perahu besar berwarna hitam, di tengah samudera yang sedang digolak oleh angin yang sama itu membentangkan layarnya lebar, mengikuti bertiupnya angin dari jauh menerjang datang. Inilah yang diberitakan sebagai perahu iblis di tengah laut timur terlihat tubuh perahu iblis itu miring ke samping bagaikan terbang cepatnya menerjang ke tengah perahu di mana ditumpangi oleh buncing serta Iebok Tocu. Wajah buncing segera berubah hebat, dengan keadaan seperti ini, entah harus menggunakan care apa baru dapat mencegahnya orang dua di dalam perahu lainnya pun telah dapat dilihat datangnya perahu iblis itu, segera suasana di dalam perahu menjadi kacau balau dan berlari keluar dari ruangan perahu. Sepasang matu buncing memancarkan sinar yang tajam, dia bersuit dengan nyaringnya, tubuhnya berkelebat, dengan sebelah tangannya menyambar tali dengan sekuat tenaga ditariknya, seketika itu juga layar dari perahu yang ditumpanginya itu dikembangkan setengah bagian, angin taufan tetap menerjang dengan hebatnya Iebok Tocu segera mengetahui maksud dari buncing, dengan cepat dia membelokan kemudinya ke arah kanan. Tubuh perahu itu segera miring ke samping dengan hebatnya, hampir-hampir menempel pada permukaan air, tetapi pada seketika itu juga perahu iblis itu bagaikan kilat cepatnya bergerak di samping tubuh perahu yang ditumpangi oleh buncing itu. Orang-orang yang berada di atas perahu itu bersama-sama merasa sangat terkejut sekali, membuat keringat dingin mengucur keluar. Di lautan timur setiap terjadi angin taufan yang sedang menyambar, perahu itu iblis pasti munculkan dirinya, dan perahu iblis itu muncul dan lenyap di tengah lautan yang luas itu dengan sangat aneh sekali, begitu dia munculkan diri, pastilah sedikit-sedikitnya sebuah perahu akan ditubruk hingga hancur lebur. Ada pula beberapa perahu yang berada di dekat tempat terjadinya angin taufan itu, sering sekali nampak perahu iblis itu dapat bergerak dengan gesit di tengah menyambarnya angin taufan yang sangat hebat itu, setiap perahu yang berhasil dikejarnya tak sebuah pun yang berhasil selamat. Buncing menghela nafas lega, dan melepaskan kembali layar dari perahu itu sambil turun kembali ke atas perahu. Mendadak, terdengar suara jeritan kaget, hati buncing menjadi bergetar, segera dia miringkan kepalanya memandang. Nampak perahu iblis itu dengan sangat ringan sekali memutar satu lingkaran di tengah bertiupnya angin taufan dan secepat kilat datang mengejar kembali. Buncing hampir-hampir tidak dapat mempercayai pandangannya, dia mengucak-ucak matanya, hal ini benar-benar terjadi, sungguh susah untuk dipercaya perahu iblis itu ternyata dapat memutarkan dirinya di tengah bertiup dan menyambarnya angin taufan ya demikian dasyatnya itu. Pada saat itu, di tengah lautan yang luas itu bertiup angin yang sangat santar dan hujan yang sangat deras. Perahu iblis itu setelah membuat setengah lingkaran di tengah lautan itu, sekali lagi menerjar datang, pada saat ini buncing merasa sangat terkejut bercampur gusar, perahu iblis ini agaknya tidak mau melepaskan diri mereka begitu saja. Sekali lagi dia bersuit nyaring, sambil melayangkan tubuhnya dia menarik layar perahu lagi. Iebok tocu yang berdiam hampir 20 tahun lamanya di Laut Timur, juga belum pernah melihat perahu iblis yang demikian pesatnya itu, dengan memusatkan seluruh perhatiannya dia menantikan perahu iblis itu sekali lagi menerjang ke arah mereka. Buncing begitu menarik layar itu, perahu itu segera mengikuti bertiupnya angin bergerak dengan cepat ke arah depan. Kecepatan dari perahu iblis itu jika dibandingkan dengan perahu yang ditumpangi buncing jauh lebih cepat satu kali lipat, bagaikan terbang saja cepatnya perahu iblis itu menerjang ke sisi kanan perahu dari buncing itu. Iebok tocu dengan sekuat tenaga menarik kemudinya, layar dari perahu itu segera menjadi miring di tengah menyambarnya angin yang dahsyat tersebut. Sebenarnya dengan demikian tepat sekali dapat menghindari terjangan dari perahu iblis itu, tetapi dengan mendadak perahu tersebut meloncat dari permukaan air, dari sebelah kanan berbelok satu sudut kembali, dan dengan tepat menubruk ke ujung perahu ditumpanginya itu. Buncing yang berada di atas, nampak hal ini menjadi sangat terkejut, dengan cepat dia melepaskan layarnya, yang sangat cepatnya jatuh ke bawah, tubuh perahu menjadi miring ke samping dan jatuh ke permukaan air, di antara suara jeritan kaget, perahu iblis itu dari samping perahunya sekali lagi meleset pergi. Terdengar suara yang ringan tiang dari layar itu segera putus menjadi dua bagian karena buncing dengan tepat dapat menurunkan layarnya sehingga dapat dengan tepat menghindari tuburkan perahu iblis itu, tetapi pada saat perahu, miring ke arah samping, telah ada dua orang yang terjatuh ke dalam air. Iebok Tocu tak dapat berbuat apa dua lagi, terpaksa memerintahkan orang untuk turun tangan menolong. Perahu iblis itu setelah menerjang tak mencapai hasil, setelah lewat jarak yang cukup jauh sekali lagi memutarkan diri datang kembali, tetapi di antara ombak laut yang demikian hebatnya itu, dua orang yang terjatuh ke dalam air tak sempat untuk ditolong lagi. Dalam hati buncing merasa sangat gusar, dalam hati pikirnya, jika hal ini terus menerus demikian adanya, perahunya pasti akan terkena terjangan perahu iblis itu, entah siapakah yang mengemudikan perahu iblis itu, mengapa tak mau melepaskan perahu yang ditumpanginya itu. Perahu iblis itu sekali lagi memutar haluan, dan arah yang diambilnya itu tepat di hadapan perahunya, agaknya kali ini harus dapat menghancurkan perahu itu. Buncing dengan tajam memperhatikan bergeraknya perahu iblis itu, pada saat ini dia pun telah tak mempunyai care lainnya, apabila hendak menghindari, perahunya adalah tidak segesit perahu iblis itu, apalagi apabila sekali lagi menghindar, maka kedua orang yang terjatuh ke dalam air itu tak ada harapan lagi untuk dapat ditolong. Pikirannya menjadi bergerak, tangannya segera mencabut keluar pedang Ching Hang Kiamnya. Iebok Tochu mengerti, dia akan berbuat apa, dia pun tidak mempunyai care yang lain, sekali serangan buncing ini apabila tidak mengenai sasarannya, perahunya segera akan berhasil diterjang hancur oleh perahu iblis itu. Di tengah angin kencang dan hujan badai itu, perahunya bergoyang tak henti-hentinya, perahu iblis itu bergerak dengan gesitnya, di tengah hujan yang demikian derasnya itu. Jika dilihat remang-remang bagaikan, iblis, benar, yang, gentayangan. Buncing sendiri pun mengetahui bahwa serangannya kali ini mempengaruhi sangat besar mati hidupnya, dengan tajam dia memperhatikan datangnya perahu iblis itu, tangan kanannya diangkat dan bersiap-siap untuk turun. Tangan perahu iblis ini telah mendekati perahu yang ditumpangi buncing itu ratusan kaki saja, di antara bertiupnya angin yang sangat kencang itu, jaraknya ratusan kaki itu dapat saja ditempuh dalam waktu yang sangat singkat sekali. Buncing tidak menginginkan melancarkan serangannya di atas perahu yang bergoyang tak henti duanya itu, dia bersuip panjang, tubuhnya melayang ke tengah udara, pedang cinghang kiam di tangan kanannya dilancarkan keluar, dengan menggunakan jurus kiam choan tian ihwee dari ilmu pedang iaibok kiam hoat. Ia melancarkan serangan pedang cinghang kiam itu di tengah sambaran angin yang kencang memancarkan sinar yang kehijau-hijauan, berputar setengah lingkaran di tengah udara kemudian meluncur ke arah perahu iblis itu. Hati buncing terasa sangat berat sekali, begitu pedang cinghang kiamnya meluncur ke tiang layar perahu iblis itu, tubuhnya bersamaan waktunya pula melayang turun ke atas perahu itu. Perahu iblis itu tetap bagaikan terbang cepatnya menerjang datang, hati buncing bertambah berat, dengan tanpa mengucapkan sepatah katapun dia berdiri mematung, dia mengira habislah sudah, apabila pedangnya itu tidak mengenai pada sasarannya, seluruh orang yang berada di dalam perahu itu akan terkubur di dasar lautan timur ini. Tetapi ketika perahu iblis itu mendekati perahu yang ditumpangi buncing itu 20 kaki jauhnya, terdengar suara yang halus, layar bitam itu dengan sangat cepatnya. Runtuh ke bawah, tubuh perahu iblis itu menjadi oleng, arah dan kecepatan semula pun segera berubah seluruhnya. Terdengar suara teriakan girang memecahkan keheningan, buncing dengan perlahan menghembuskan napas lega, luncuran pedang ayah itu telah berhasil memutuskan sebagian besar dari tali-tali layar itu, sedang sisanya karena tak kuat menahan serangan angin telah putus dengan sendirinya. Perahu iblis itu mengikuti deburan ombak laut meluncur di samping perahunya. Mendadak terdengar lagi jeritan kaget, ketika buncing mengangkat kepalanya memandang, nampak pada perahu iblis itu dengan perlahan-lahan telah mulai menaikkan layar hitam yang baru, dia menjadi sangat terkejut, tak dapat berpikir panjang-panjang lagi, tubuhnya segera melesat turun di atas perahu iblis tersebut. Apabila membiarkan perahu iblis itu sekali lagi menaikkan layar yang baru, kiranya kali ini sukar sekali untuk terhindar dari kematian, sedang pada saat ini jarak antara perahu iblis dengan perahunya hanya berkisar 10 kaki saja, terpaksa dia hanya menempuh bahaya meloncat ke perahu iblis itu. Iebok Tocuyar nampak baoncing melompatkan dirinya ke arah perahu iblis itu, dalam hatinya terasa sangat terkejut, tidak berpikir panjang lagi dia pun melayangkan tubuhnya menubruk ke arah perahu iblis tersebut, di antara bertiupnya angin yang kencang itu, dua buah bayangan manusia berturut-turut melayang turun ke atas perahu iblis itu.